Halo Sobat Jager Ketemu lagi di channel saya Harry Jager Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya dilancarkan rezekinya Tetap bisa menjalankan aktivitas Seperti biasa Tetaplah jaga kesehatan Jangan lupa berolahraga Jangan lupa minum vitamin Biar badan tetap sehat Tetap kuat Seperti biasa pesan saya Yang punya hobi berburu Atau kabar kualang Disarankan saat menjalankan hobi Jalan yang jauh Supaya disamping menyalurkan hobi Bisa juga sambil berolahraga Tentu poin yang bisa didapat Badan sehat hati senang Kalau bisa lagi Kuala segar turma bekal Yang artinya badan sehat punya uang Karena ini berhubungan dengan senapan Pesannya ya selalu Tetaplah ya Berhati-hati dalam menggunakan senapan angin Baik itu berisi mimis Atau tanpa berisi mimis Berisi angin Atau tanpa berisi angin Jangan sekali-sekali Mengarahkan ke orang lain Sebab bisa saja itu berbahaya ya Oke ini Memenuhi request ya Assembling dari chamber Pedas lutung Pedas lutung ini Produksinya Bapak Suminar Ini saya sudah Bongkar semua Ini chambernya Ada pun ya ini Keunggulan dari Ya chamber ini ya Ini Kayak ini Jalur hammernya Seperti ini Ini Pakainya stainless Ini Jadinya Silahnya ya Lebih bagus saja Daripada Langsung ke Chambernya itu ya Gesekan Hammernya ini Terus ini juga Hammernya Disini Di shock HSS Bahan HSS ya Ini Sudah tahu ya Bahan HSS itu sangat Ya keras Kayak itu Kalau disini sih Kalau di hammer Di chamber itu Baru kali ini Saya menemukan Kalau yang sebelumnya Paling hanya Standless Ada yang Ya yang dulu Chamber Paling Hammernya itu Bahannya Bahja Kayak gitu Sama Ya tentu Kekuatan Dari HSS HSS itu Sangat ini ya Sangat kuat Sama seperti ini Molding yang saya Ini Pakai Ini bahan HSS Ini udah nyata Ribuan mimis Tapi hasilnya Tetap sama saja Maksudnya Ini Mimisnya Mimis berat Saya Ini Mau 17,8 Green Udah Berapa Ribu lah Nyata Tapi Kualitasnya Masih sama Jadi itu ya Kalau di Apalagi di Itu Apa namanya Di hammer Nandinya kan Menumbuk Ini Yang ditumbuk Ini juga Bahannya HSS Co Yang ini ya Bahan dari Aspalopnya Ini HSS Cobal Tentu juga Sangat bagus ya Terus Keunggulan dari Chamber ini Ini juga Sok Dari Bahannya Standless Biasanya kan Langsung Di Di Chambernya Ya Gitu Terus Ini Pakai Steam bearing Jadinya Untuk Mungkin Teman-teman Ya Pernah Ngalamin Disininya Ini oblak Kayak gitu Kalau ini Pakai Bearing Tuh Kalau di Pasaran Gimana Bearingnya Ada yang Jual Kita Temukan Pada Ini Chamber Hammer Egg Produksinya Jandy Itu ada Pakai Standless Gitu Terus Ini Juga Ini Lobangnya Disini Kemarin Saya sudah Konfirmasi Ke Bapak Suminar Kenapa Kecil Lobangnya Yang Dulu Yang Ada Komentar Kalau Saya Lihat Ininya Di Channel Bapak Suminar Itu Besar Lobangnya Bobokan Dari Sini Tembus Kesini Tapi Itu Chamber Yang Lama Untuk Chamber Yang Baru Semuanya Kecil Kayak Gini Dibikin Miring Langsung Ke Ini Gini Gitu Dibornya Dari Sini Jadinya Disini Gak Ada Untuk Silah Kebocoran Kayak Gitu Lebih Safety Terus Itu Itu Udah Nah Ini Kalau Bagi Saya Mungkin Ya Ini Ini Kekurangannya Ini Tapi Kemarin Sudah Konfirmasi Bapak Suminar Katanya Sudah Dibor Cember Cember Yang Pesenan Pesenan Sudah Dibor Dilobangi Jadinya Bisa Dimasukkan Apa Namanya Kunci Kunci L Untuk Memutar Untuk Mengencangkan Terus Terang Kemarin Saya Tadi Bukan Kemarin Buka Yang Dini Dicancel Kokang Ini Harus Pakai Tang Tang Seperti Ini Ya Kayak Gitu Terus Nah Ini Juga Dread Ini Ini Dipakainya Sistem Seperti Ini Sistem Pakai Seperti Regul Disini Untuk Tidak Bocor Disini Sama Dengan Ini Jadi Tidak Perlu Mengencangkan Pada Saat Pemasangan Tidak Akan Bocor Namun Disini Pak Seminar Yang Namanya Manometer Murah Seperti Ini Seperti Yang Saya Pakai Itu Kan Akan Sering Error Jadinya Untuk Apa Pembukaan Ini Itu Disini Bagusnya Dikasih Coakan Untuk Kunci Inggris Jadinya Untuk Nahan Ini Kalau Saya Tadi Bukanya Pakai Panjapit Tang Kayak Dadi Sudah Tentu Kemungkinan Akan Lecet Tadi Sudah Saya Ini Pakai Karet Untuk Bantalannya Supaya Tidak Lecet Sudah 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 Ini Stabilisernya Ini Bahan Stainless Stabiliser Per Ini Ya Oke Saya Rasa Itu Aja Dari Ininya Sekarang Itu Penjelasannya Nah Ini Juga Keunggulannya Disini Biasanya Nemui Jammer Jammer Ini Baut Triggernya Ini Baut Disini Itu Paling M4 Ini Dipakai M5 Jadinya Sudah Lebih Apalagi Yang Untuk Jammer Yang Dengan Part Taktikal Biasanya Kan Nempel Ya Part Taktikalnya Ini Bagusnya Ya Ini Pakai M5 Akan Lebih Kuat Kayak Gitu Ya Ini Untuk Volume Ruang Palep Pas Seminar Sudah Ngukur Jadi Saya Tidak Perlu Ngukur Tanpa Plenum Ini Ini Beda Ini Pakai Plenum Yang Di Merah Ini Tanpa Plenum Ini Volume Ruang Palep 15-16 Cc Kayak Gitu Jadi Tambah Ini Apakah Saya Ukur Aja Dulu Ini Yang Ini Saya Ukur Tambah Nya White Oke Tadi Saya Udah Ukur Ini Tambah Nya Ini 6 Cc Ini 2 Ini 6 Millimeter Eh Milliliter Atau 6 Cc Itu Ya Sudah Berarti Kalau Ambah Plenum Ini Di Kisaran Ya 22 Cc Berarti Kayak Gitu Sudah Ya Sudah Terjawab Jadinya Pak Suminar Sudah Mengukurkan Yang Standarnya Terus Disini Saya Tadi Tambahkan Ini Pak Pak Extension Palp Yang Panjang Jadinya Tambah 6 Cc Jadinya Totalnya 22 Cc Ya Plus Minus 21 22 Cc Kayak Gitu Oke Ini Pasang Ya Ini Pasang Dulu Disini Ada Paut Tentu Tentu Harus Datarkan Kalau Enggak Ataukah Di Kebelakang Untuk Kalau Terlalu Kebelakang Juga Enggak Bagus Ya Pasnya Di Ini Aja Oke Sudah Itu Aspalep Keren Bahan HSS Iya Jarang Jarang Ya Chamber Atau Juga Kalau Sebelumnya Saya Nemukan Hanya Standless Saja Bukan HSS Kalau Ini Sudah Pakai HSS Ini Sekaligus Stabilizer Perpalep Perpalep Tergolong Keras 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 Tidak WM WH Tapi Dari Keras Kayak WH WH Panjang Panjang Keras 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 Panjang Nih 3,5 35 34 65 Kalau Per Ininya Perhamernya Warna Krem Panjang 6 UD 10 Panjang 6 Centi Ya Ini Stabilizer Perpalep Dalam Pemasangan Ini Tidak Perlu Kencang Karena Sudah Di Pinggir Tapi Tentu Nah Ini Pemasangan Ini Harus Menekan Deplon Yang Di Bawah Ini Biar Tidak Bocor Oke Seperti Itu Nih Oh iya Ini Kenapa OD 12 Karena Ini Diperuntukkan Chamber Untuk Hunting Jadinya Dengan OD 13 Itu Masih Bisa Masuk Kayak Gitu Eh Bukan Maksudnya Ya OD 13 Kalau Dibikin OD 14 Kan Gak Bisa Pak Laras OD 13 Ya Kayak Gitu Jadinya Bisa Lebih Ringan Kayak Gitu Kalau Laras OD 13 Kan Lebih Ringan Jadi Kalau Saya Lebih Seneng OD 13 Oh Salah Ini Belum dimasukin Ini Ini Ya Ya Pun Sudah Sering Ya Kita Bongkar Pasang Itu Pasti Mungkin Ada Kekeliruan Kayak Gitu Ya Seperti Ini Duk Nah Ini Di Di Kunci Pen Pen Di Kunci Itu ya Nah Ini Saya Maksud Ini Kalau Tidak Dikencengin Sering Sering Seringnya Kokang Akan Menemui Sudah Pernah Di Chamber Chamber Lain Yang Tidak Pakai Kuncian Kayak Gitu Ini Tidak Pakai Kuncian Sering Kendor Kayak Gitu Ini Harus Dikencengkan Sekarang Pakai Tang Tidak Tidak Gitu Terus Ini Ini Penarik Hammer Ini Berarti Ini Dikendorkan Dulu Nah Sudah Masuk Ini Juga Harus Pas Nah Ini Di sini Ada Dikunci Ini Terus Ini Sok Nah Ini Hammer Ya Hammer Hammer Kencangkan Sudah Sudah Tertarik Oke Ini Sok Maaf Tadi HPnya Mati Karena Kepanasan Lamaan Ngerekam Kayak Gitu Nih Sudah Ini Tadi Harusnya Tidak Usah Dikencengin Dulu Baru Masuk Ini Dikencengin Gitu Oke Ini Penguncinya Ini Kiri Kanan Disini Terus Terus Triggernya Ini Triggernya Udah Lembut Ini Ini Saya yang Pakai Tactical Ini Memang Saya sudah Rubah Saya Jadikan Bautnya Yang disini M5 Yang awalnya M4 Jadikan M5 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 Oke Nah ini ya Kalau bisa sih Ya kalau bisa Untuk kedepannya mungkin Pak Suminar Ini kan Pakai itu Pakai baut lah Biar ngencenginnya itu Mudah Kalau bisa sih kiri kanan ya Mungkin Terus ini Untuk pembuangan angin Oke Ini pengunci laras Dua ya Pengunci laras ini Regulator Oke nanti ini Akan dicoba Dengan regul ya Tanpa regul Tidak perlu Tanpa regul Dengan regul aja Langsung Pengen tau performanya Juga ini Saya Saya termasuk penasaran juga Sama performanya Itu ya Dengan OP Langsung OP tinggi aja Mungkin ya Untuk Mimis-mimis berat Slug 16 green Kayak gitu Atau Mis slug ini 17,8 green Yang saya buat Ini belum saya pasarkan Masih saya Tetak ada dulu Oke Sekian dulu ya Ya maaf Kalau mungkin Penjelasannya Bertili-tili Atau Kurang pas Kayak gitu Tentu Tentu Saya tidak bisa sempurna Oke Sekian dulu Salam setelah Salam Jaegar Selamat menikmati